Oh my God! Tenggangkan dan punya ending yang paling plotis sepanjang masa. Filmnya berjudul The Myths. Film The Myths ini bercerita tentang badai besar yang tiba-tiba terjadi di sebuah kota kecil dan ngebuat semua orang di kota itu pergi ke supermarket buat nyetok persediaan makanan. Jaga-jaga kalau seandainya datang badai lagi. Tapi di saat banyak orang sibuk belanja di supermarket itu, tiba-tiba datang kabut tebal yang melanda kota kecil ini. Sampai kabut itu nutupin semua supermarket. Nah, nggak diduga ternyata di balik kabut itu ada sesuatu yang bakal mengancam nyawa mereka. Mereka yang di supermarket itu harus bertahan hidup dari sesuatu yang mengerikan di balik kabut itu. Penasaran gimana alur ceritanya? Tonton terus video ini ya. Dan biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton. Di awal cerita ada seorang pria bernama David yang lagi serius melukis di rumahnya. Jadi, David ini adalah seorang seniman pelukis yang lukisannya itu sering dibeli sama orang-orang pembuat film buat dijadiin foster film. Nah, lagi ngelukis gitu, tiba-tiba dia ngeliat ada badai besar yang mengarah ke rumahnya. Takut bakal terjadi hal yang buruk, dia, istri, dan anaknya Billy pergi ke ruang bawah tanah buat berlindung. Sampai besok paginya, mereka ngeliat keadaan di luar udah pada hancur akibat badai semalam. Terus, mereka juga ngeliat dari kejauhan ada kabut tebal dari arah pegunungan seberang danau. Mereka agak bingung juga ngeliatnya, karena gak biasanya kabut ada di danau itu. Nah, karena takut bakal ada badai yang lebih besar lagi dan lama, hari itu juga David mutusin pergi ke supermarket buat beli persediaan makanan. Dia ngajak anaknya Billy dan juga tetangganya Norton yang juga butuh persediaan makanan. Dalam perjalanan, mereka ngeliat banyak pasukan tentara yang keliatan terburu-buru pergi ke arah tempat tinggal mereka. Karena ngeliat pasukan tentara itu, mereka jadinya ngobrol masalah tentara itu. Yang pangkalannya di gunung seberang danau yang ngeluarin kabut tebal tadi. Dan katanya pasukan tentara ini lagi ngerjain proyek Arrowhead, yang rumornya katanya tentang pertahanan misil. Dan ada juga rumor aneh yang bilang tentang penelitian alien dan UFO. Entahlah, penduduk sekitar juga gak tau itu proyek apa sebenarnya. Setelah beberapa lama, mereka sampai juga di supermarket. Ternyata di supermarket itu udah rame banget. Sama kayak David, masyarakat lain di sana juga memprediksi kalau di kota itu kayaknya bakal datang badan yang lebih besar lagi dari semalam dan lama. Jadinya mereka banyak yang belanja dan antri bayarnya jadi lama. Di saat semua orang sibuk sama belanjaan mereka, tiba-tiba keadaan di luar kayak lagi ada sesuatu yang terjadi gitu. Banyak pasukan tentara yang lewat. Dan gak lama, alarm darurat kota bunyi. Terus datang kakek-kakek yang teriak ketakutan dengan badannya yang penuh darah. Dia masuk ke supermarket dan bilang kalau dikabut ada sesuatu yang mengerikan. Terus dia nyuruh semua orang buat nutup pintu supermarketnya. Semua orang jadi penasaran. Mereka ngeliat kabut dari dalam supermarket. Dan keliatan kabut asapnya udah sampai situ. Mendadak, tiba-tiba ada goncangan kayak semacam gempa gitu. Mereka semua bingung dan gak tau harus ngapain. Di saat genting gitu, ada satu ibu-ibu yang mau keluar. Dia bilang dia harus pulang karena anaknya tinggal di rumah sendirian. Tapi sayangnya gak ada satupun yang berani nganterin ibu itu. Si ibu akhirnya ngeberaniin diri keluar sendirian. Dan semua orang yang ada di supermarket itu cuma ngeliatin dia doang. Kasian banget. Si David yang awalnya mau ngambilin selimut di gudang malah ngeliat ada sesuatu yang ngedorong rolling door. Dia cerita ke yang lain. Dan mereka akhirnya ngecek bareng-bareng. Ada seorang pria namanya Norm maksa buat ngebuka pintunya. Padahal kan mereka gak tau ya apa yang ada di luar. Bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Tapi pria ini sombong banget. Pengen ngebuktiin kalau di luar gak ada apa-apa. David sebenarnya gak setuju. Tapi mau gimana lagi? Dia males mau aduk mulut sama orang-orang sombong ini. Yaudah, pintu itu pun dibuka. Eh, tiba-tiba kaki Norm ditarik sama sesuatu yang mirip tentakel gurita gitu. Tentakelnya ngeri banget. Ada yang tajam-tajamnya gitu. Semua orang yang ada di sana berusaha buat nyelamatin si Norm. Tapi sayang, Norm gak selamat. Norm udah diambil. Makhluk itu datang lagi. Untungnya, David sempat ngontong sedikit tentakelnya. Sekarang, semua orang yang ngeliat itu jadi percaya sama apa yang dibilang David. David jadi kesel banget. Karena kalau seandainya mereka percaya sama dia dari awal, mungkin Norm bakal selamat. Menurut David, biar aman, kali ini generatornya lebih baik dimatiin aja. Dan dia juga minta apa yang mereka liat itu dirahasiain dulu aja dari yang lain. Atau paling juga mereka gak percayakan kalau gak ada buktinya. Tapi mereka nyoba buat ngeyakini Norton duluan nih. Siapa tahu dia percayakan. Tapi ternyata enggak. Dia sama sekali gak percaya dan nganggep kalau dia dibodohin. Agak susah sih membuat percaya. Karena selama ini dia sering didiskriminasi di kota itu. Cuma gara-gara dia pendatang baru. Yaudah akhirnya semua orang dikumpulin buat dikasih tahu keadaan sebenarnya kalau Norm dibawa sama makhluk itu. Makhluk yang emang belum diketahui juga bentuk aslinya kayak apa. Nah, biar semua orang percaya, potongkan tentakel tadi ditunjukin sama mereka. Anehnya nih tentakel itu udah kepotong aja. Masih bisa gerak, pas disenggol. Terus habis itu hangus sendiri gitu aja. Nah, setelah semua orang percaya kalau di luar ada makhluk berbahaya, mereka sebisa mungkin menutup kaca bagian depan supermarketnya. Agar makhluk dari luar itu gak bisa masuk. Kecuali si Norton nih. Dia tetap gak percaya dan cuma diem aja ngeliatin semua orang yang sibuk buat pengamanan. Ya, bisa dimalumin juga sih karena dia kan pengacara. Jadi gak mau dibodohin sama hal-hal yang kayak gitu. Nah, udah selesai nutup semua kaca, mereka sadar satu hal, kalau mereka itu butuh persediaan senjata. Sebenernya senjata itu ada, tapi sayang letaknya di truk. Semua orang takut buat ngambilnya. Tapi kebetulan banget nih, Amanda, salah satu wanita yang ada di sana, punya pistol di dalam tasnya. Ternyata dia disuruh suaminya bawa senjata itu buat jaga-jaga. Dan kebetulan juga, disitu ada manajer supermarket bernama Oli yang lihai maki senjata. Dia pernah dapet juara nembak, jadi gak diragukan lagi sama kemampuan nembaknya. Eh, tiba-tiba dicu lagi, si Norton ngajak orang-orang buat nyari bantuan keluar. Pas banget, ada satu orang juga yang mau nawarin diri buat ngambil shotgun yang ada di dalam truk. Buat jaga-jaga, kalau ada sesuatu yang terjadi sama dia, dia diikatin tali di pinggangnya. Jadi kalau terjadi apa-apa, langsung bisa ditarik. Mereka akhirnya keluar barengan nih. Dan gak lama, tiba-tiba talinya kayak ada yang narik gitu. Kuat banget, David sampai kewalahan buat nahan talinya. Terus tiba-tiba udah gak ketarik lagi, saat itu juga ada penyoba buat narik talinya lagi. Kaget, di tali itu ada darahnya. Dan seremnya nih, orang yang diikatin tali tadi cuma tinggal pinggang ke bawah doang. Waduh, semua orang jadi panik ketakutan dong. Dan buru-buru nutup pintu supermarketnya. Nah, masih dalam suasana mencekam. Malamnya, mereka nyoba berisi tenaga dengan makan makanan yang ada di supermarket. Baru juga mau makan, tiba-tiba nembak serangga gede di kaca. Semua orang kaget, mana serangga itu makin banyak. Dan gak lama, datang yang lebih gede lagi. Nyerang ke kaca sampai kacanya jadi retak. Kemungkinan besar mereka nyerang karena ada cahaya. Dan karena semua orang disana gak ada yang matiin lampunya, akhirnya kacanya jebol juga sama serangga raksasa itu. Serangga kecil-kecil udah masuk ke dalam supermarketnya. Disusul sama serangga gede yang juga udah mulai nyerang mereka. Sekarang keadaannya bener-bener kacau banget. Serangga itu walau udah kebakar, masih tetep aja hidup. Nah, ada seorang ibu-ibu namanya Caremodi yang orangnya religius banget nih, dihinggapin sama serangga itu. Tapi setelah dia baca doa, serangganya gak jadi gigit. Waduh, serangga itu udah kayak setan ya, takut doa. Terus juga semua orang sekuat tenaga melawan serangga itu biar gak digigit. Tapi serangga ini kuat banget, udah ditembak aja dia masih tetep kuat. Nah, sekarang maluk itu tepat di belakang Billy. Hampir aja si Billy diserang, untungnya ayahnya David langsung gercep narik Billy. Dia akhirnya selamat, dan serangga itu langsung ditembak. Sayang banget wanita kasih supermarket gak selamat, dia kena gigit. Dan Joe, pria yang tadi melawan serangga itu pakai api, sempat kebakar. Dia udah gak kuat, tapi mereka tetep mengusahain keselamatannya Joe. Mereka nyoba pergi ke apotik sebelah buat nyari obatnya. Udah berhasil nih masuk ke apotik, ternyata disitu banyak orang yang kebungkus jaring laba-laba gitu. Ada satu yang masih hidup, tapi di dalam badannya ternyata banyak anak laba-labanya gitu keluar lewat kulitnya. Habis itu muncul sejenis laba-laba rasasa. Pria bernama Bobby yang ketakutan gak sengaja kena jaring laba-labanya. Kulitnya jadi kebakar gitu. Dia gak selamat. Semua orang yang selamat lari terbiri-biri ke supermarket lagi. Mereka gagal ngebawa obat buat Joe. Si Joe akhirnya keburu tewas karena terlambat diobatin. Di sisi lain, Kermody yang religius abis ini berhasil ngeyakimin beberapa orang di sana buat jadi pengikutnya. David yakin banget kalau orang-orang yang gak percaya sama Kermody ini pasti bakal dijadiin tumbal sama wanita aneh itu. David dan yang lainnya mikir kayaknya mereka harus cari jalan keluar biar bisa selamat dari Kermody dan pengikutnya. Tapi David tiba-tiba ingat sesuatu yang dia denger sebelumnya dari tiga pasukan militer yang ada di sana. David jadi penasaran dan nanya langsung ke salah satu pasukan militer bernama Jessup yang lagi duduk sendirian ini. Padahal Jessup ini tadinya sama dua orang rekannya kan. Tapi dua orang itu tiba-tiba gak ada di sana. Udah dicari ke semua tempat tapi mereka gak ketemu. Dan tinggal gudang doang nih yang belum mereka datengin. Dan pas sampai di gudang, ternyata dua orang rekan Jessup itu udah bundir di sana. Nah akhirnya terbongkar apa yang sebenarnya terjadi. Kalau sebenarnya makhluk yang nyerang mereka itu adalah hasil dari proyek Arrowhead yang dilakuin pasukan militer. Jadi ahli sains itu lagi penelitian baru buka dimensi lain gitu. Dan karena suatu kecelakaan yang kebuka malah tempat makhluk-makhluk itu keluar. Dan jadilah sekarang makhluk itu nyerang semua manusia yang ada di bumi. Kermody dan pengikutnya tahu hal itu langsung bertindak ke Jessup. Padahal itu bukan ulah Jessup kan. Tapi dia terus-terusan disalahin sama Kermody dan pengikutnya. Sampai dia ditusuk dan dibuang keluar. Biar jadi mangsa sama makhluk itu. Dan bener aja dia pun langsung jadi mangsa makhluk nyeremin itu. Pas udah dini hari mereka yang otaknya masih pada normal ini diam-diam nyoba buat kabur dari sana. Ternyata disitu udah ada Kermody sama pengikutnya. Mereka udah nunggu di depan pintu. Si Kermody ngelarang David dan yang lainnya pergi. Katanya itu ngelawan kendak Tuhan. Dia percaya kalau dia adalah utusannya. Dan ini semua udah takdir Tuhan. Terus si Kermody ini minta Billy buat jadi intumbal dengan alasan penebusan. Pengikutnya langsung nyerang David dan kawan-kawannya buat ngambil Billy. Di saat keadaan kacau dan ricu, tiba-tiba Oli yang megang senjata langsung nembak Kermody sampai dia tewas. Pengikutnya jadi pada takut semua dan gak berani nyerang lagi. Mereka pun berhasil keluar. Tapi sayangnya karena kabut tebal, rombongan mereka jadi kepisah. Pas udah sampai di mobil nih, sayangnya Oli dicapit duluan sama makhluk itu. Dan yang berhasil masuk ke mobil cuma David, Amanda, Billy, sama si kakek nenek ini. Sebelum jalan, David sempat ngambil pistol Oli dulu buat jaga-jaga. Mereka pergi dengan tujuannya ke rumah David dulu buat nyelamatin istrinya. Tapi ternyata istrinya udah jadi korban juga. Badannya kebungkus jaring laba-laba. Di sini David terpukul banget. Tapi dia harus tetap ngelanjutin perjalanan buat nyari bantuan agar mereka bisa selamat. Dan sepanjang perjalanan kelihatan kalau si isi kota udah hancur. Dan kendaraan udah berserahkan dimana-mana. Bahkan mereka harus ngerasain panik dan ketakutan karena ada makhluk gede itu di dekat mereka. Biar gak diserang, mereka berhenti sementara. Dan setelah makhluk itu pergi, mereka lanjut jalan lagi. Sampai akhirnya mobil mereka mogok kehabisan bensin. Nah inilah titik putus asa mereka. Mereka sekarang gak yakin bakal bisa selamat dari makhluk-makhluk itu. Di saat itu juga David ngeliat ada sisa 4 peluru buat mereka bundir. Ternyata mereka semua sepemikiran. Walau peluru cuma 4, sedangkan mereka berlima. 4 orang itu termasuk anaknya. Dia yang akan ngebunuh mereka. Daripada mereka harus dimakan sama makhluk itu. Dan dia sendiri akan bundir dengan cara yang lebih menyakitkan. Dibunuh sama makhluk itu. Tapi pas dia udah pasrah keluar buat nyerahin dirinya ke makhluk itu. Yang lewat malah tentara. Yang ngebawa beberapa orang yang berhasil dievakuasi. Termasuk si ibu yang waktu di awal film tadi. Yang minta tolong diantarin pulang. Dia selamat, lengkap sama anak-anaknya. Ternyata tentara itu udah berhasil memberantes makhluk-makhluk itu. Tapi sayangnya dia udah ngebunuh 4 orang tadi. Termasuk anaknya sendiri. Ya ampun miris banget guys. Disini David shock dan merasa bersalah banget. Dan denger rasa bersalahnya, film ini pun selesai. Ya itulah tadi alur cerita dari film The Myths. Yang endingnya membagongkan banget. Bukan karena jelek, tapi bener-bener tragis dan miris banget. Coba kalau mereka sabar sebentar aja. Mungkin 4 orang itu bakal selamat. Dan David gak bakal kehilangan anaknya. Tapi walau endingnya bikin kita terpukul juga ngeliatnya. Kalau ceritanya malah menurutku sangat bagus. Bener-bener bikin kita ngerasain tegang sama suasana yang ada di dalam filmnya. Terus juga para pemainnya perannya dapet banget. Pokoknya kalau karya dari Stephen King, pasti the best lah. Oke guys, sekian alur cerita film hari ini. Buat kalian yang suka sama alur cerita channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan tekan notifikasinya ya. Dan kalau kalian mau request filmnya mau dibikinin alur cerita, juga bisa. Tinggal tulis aja di komen. Kalau ceritanya bagus, insya Allah bakal saya bikinin. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.